Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Persma Kembali lagi dengan Lembaga Persma Siswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Sinvesta Bersama saya, Dian Nuriani September 2021 Pada kesempatan kali ini Saya akan melakukan wawancara Bersama dengan Ketua Panitia Dari Kegiatan BPMB Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember Tahun 2021 Dan juga dengan salah satu Mabah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Angkatan 2021 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Persma Kembali lagi dengan Lembaga Persma Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Sinvesta Bersama saya, Dian Nuriani Jumat 10 September 2021 Baik, pada kesempatan kali ini Saya akan melakukan wawancara Bersama dengan Ketua Panitia Dari Kegiatan BPMB Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember Tahun 2021 Yaitu bersama dengan Kak Fidias Halo Kak Fidias, selamat datang Ya, halo Kak Dian Sangat malam juga Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Dan cukup melelahkan ya Hari-harinya Ya, baik Langsung saja mungkin ya Kak Untuk bertanyaan pertama nih Gimana sih perasaan Kak Fidias Ketika diberikan amanah Ataupun tanggung jawab Untuk menjadi Ketua Panitia Pada BPMB tahun ini, Kak? Ya, terima kasih untuk Kak Dian ya Isi menjawab dari Fidias Sebenarnya itu Ya pasti ada rasa takut ya Dan khawatir Karena udah semester 5 Dan kondisinya juga online Sementara saya bukan orang yang Tipenya selalu bisa di depan laptop gitu Dan jarang banget buka WhatsApp Nah, karena udah tanggung jawab Dan emang harus siap Dan banyak juga dukungan dari teman-teman Ya, pastikan Kita mau gak mau ya Harus siap Jadi, sekarang karena PPMB itu Aku jadi terbiasa buka WhatsApp Aku terbiasa depan laptop gitu Dan itu menurutku Kayak emang jalannya sih Mungkin biar aku makin rajin gitu Jadi, apapun tuh dijalannya aja Karena kita gak sendiri Kita juga punya tim gitu Dan dengan tim itu Yang bisa menuju keberhasilan Dari tujuan PPMB Kayak gitu, Dian Rasanya campur aduk nano-nano Tahu rasanya Baik, Kak Fidias Nah, tema dalam kegiatan PPMB tahun ini Itu apa sih, Kak? Terus alasan memilih tema tersebut itu apa? Intinya kalau tema judul kan Ya formalitas ya Tema judul yang emang harus kita bikin gitu Untuk mengisi Ternam dan sebagainya Tapi, kalau Konsep aja ya Mungkin aku lebih bahas ke konsep ya, Dian Jadi, kalau buat konsepnya PPMB kali ini Karena kita menyesuaikan Online juga Jadi, untuk acaranya Tidak bisa yang disebut Ospek sebenarnya Harus ke arah PPMB gitu Emang pengenalan dan pengembangan ya Kalau ospek itu kan kayak lebih sensitif Ke arah kemana gitu Jadi, kalau sekarang online itu lebih Kita emang nggak terlalu Apa ya Intinya tujuannya itu tercapai Buat mereka tuh Kalau misal Masuk di maha-mahasiswa Jadi, mereka harus punya Energi yang double buat Manajemen waktunya Dari tugas-tugas yang kita berikan Dan tambahan tugas mata kuliah juga gitu Jadi, di sini ya Sama sebenarnya kayak PPMB offline Tapi mungkin lebih diperingan Karena kita juga Karena mereka juga nggak bisa Sembarangan keluar rumah Mereka nggak bisa ketemu temen juga Jadi, kita Di PPMB kali ini tuh Lebih memperingan aja Yang penting tujuannya sampai Tugas-tugasnya juga sampai Di output yang kita harapkan Jadi, lebih ke intinya Mempersiapkan Mabah ini Untuk nantinya terjun ke Dunia perkuliahan yang sebenarnya gitu ya, Kak Baik nih, Kak Ya, benar Apa sih yang membedakan PPMB tahun ini Dengan yang sebelumnya? Ya, terima kasih ya Untuk PPMB tahun ini Sama yang sebelumnya Sebenarnya tahun sebelumnya Juga hampir sama ya Di tahun sebelumnya Jadi CO acara Jadi juga di bagian acara juga Tapi mungkin Yang bedanya itu Karena ini pertama kali Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Ada Ospek Prodi Nah, jadi Di sini PPMB ini Untuk Ospek Fakultasnya Nanti Ospek Prodi ada juga Dari Gizi dan dari IKM sendiri Jadi Karena kita terbagi menjadi dua ya Jadi waktunya juga Kita harus berbagi Kalau dulu itu Waktu PPMB itu Ada sekitar sebulanan lebih Jadi kita kayak PPMB Tiap Sabtu Kita pakai sebulanan lebih Nah, untuk kali ini Karena tamuannya juga Harus berbagi dengan Dan Ospek Prodi Jadi Untuk acaranya pun Tidak berlama-lama Jadi kita Hanya memakai waktu Tiga mingguan Satu minggu itu Hari di Hari Sabtunya Atau Minggunya itu Kita pakai buat TM Lanjut ke Sabtu minggu Sabtu minggu Dan ini udah Sabtu minggu terakhir Jadi Singkat banget Gak kayak dulu Yang emang kayak kerasa lama Dan makanya Karena waktu yang sangat singkat Jadi penugasannya juga Banyak yang kita kurangin Karena juga Penugasannya banyak juga Yang dialihin ke Ospek Prodi Sesuai toksinya Masing-masing lah Mungkin adanya PPMB yang singkat ini Persiapan apa aja Sika yang Dilakukan oleh Panitia Dan juga Kendala apa aja Yang dihadapi Dalam mempersiapkan Acara ini Yang dipersiapkan Dari Panitia Sebenarnya kita Aku tuh bersyukur banget Karena punya tim Punya Anggota yang Ini ya Yang solid banget Yang mau berjuang Para CO-CO dan anggotanya Dan sisinya Jadi Karena adanya tim itu Semuanya tuh Terasa makin mudah Makin ringan Makin gampang Dan enjoy Jadi apapun Waktu kita Kita nyiapkan Sekitar sebulanan Sebelum acara Jadi Kita udah siapin Jadi sebelum acara Kita udah fix Konsep Udah fix Random Nah nanti Dekat-dekat acara Kita tinggal matengin aja Itu buat persiapan-persiapannya Dari kendalanya itu Karena kita online Jadi gak bisa langsung Surat-menyurat tuh Kita minta Langsung ke dekanat Jadi Melalui tuh Kita Chat dulu Dari bawah ke atas Dari bawah Ke wade Ke dekan Dan sebagainya Terus kita masukkan surat Ke posat pump Kita nunggu juga Dari posat pump itu Masuk ke dekanat Nanti kita ambil lagi Itu proses yang lumayan Memakan waktu banyak Bahkan di PPMB ini Karena timeline yang Masih maju-mundur Akhirnya Urusan persuratan itu Kita sempat Telat banget Akhirnya Untungnya Untuk surat-menyurat Masih bisa selesai Hamin satu banget Acara Jadi untuk Ngebagi surat-materinya Hamin satu Itu sih yang Harus diperhatikan Kalau online Jadi emang harus Persiapannya benar-benar mateng Dan Kayak konsul-konsulnya pun Kita Molor Karena kan gak bisa Dosen kan banyak ya Kesibukannya Jadi kalau kita cep Gak bisa tiba-tiba Balas kita aja Jadi kita harus Menunggu sehari Dua hari Di jam kerja Tidak Kayak gitu kan Masih weekend Enggak Jadi itu Kita harus sabar Di prosesnya sih Buat kendalanya Untuk kendala Kendala dari Panitianya sendiri Alhamdulillah gak ada ya Mereka Kerja keras banget Di acara ini Jadi Aku juga bersyukur Karena punya tim yang Hebat Sangat Sangat Bisa Sekali ya Para panitia BPMB Kali Persiapin Tadi juga Diceritakan Kendalanya Kemudian Apa sih Yang diharapkan Dari adanya BPMB ini Esensi yang Diinginkan Dari kegiatan BPMB ini Dilaksanakan Baik dari Panitia Maupun peserta Dari BPMB ini Apa yang Diringkan Dan diharapkan Dari Kalau dari Panitia itu Emang gak muluk-muluk Kita ngadain juga Dari Apa namanya Kita emang kewajiban Mengadakan PPMB untuk Mengenalkan Dan harapan kita Ya mereka Ini sebagai Pintu gerbang ya PPMB itu Jadi mereka masuk Di area kampus itu Udah bisa tahu Memposisikan Karena kan Udah beda Dari siswa ke mahasiswa Itu udah beda Mulai dari Waktunya Pelajarannya Temannya Lingkungannya Yang mau diadaptasikan Itu banyak Jadi kita Mencoba Untuk membantu mereka Gimana cara Beradaptasi sih Sebagai mahasiswa Dan harapan kita Dari tugas-tugas Yang diberikan Mereka mulai belajar Gimana caranya Kalau kuliah tuh Banyak berkelompok Mereka punya Kelompok PPMB Gimana caranya Kerjasama dengan baik Gimana caranya Mereka Memanajemen Waktu dengan baik Dan ada juga Waktu kita PPMB Mereka diajarkan Untuk Chat Para cutting Atau panitia Gimana caranya Tata bahasanya Dengan sopan Itu gunanya juga Buat nanti Kalau chat sama dosen Mereka juga Bisa terbiasa Udah sopan Terus Kalau dari Mabanya sendiri Harapannya Mungkin kan Mabah kan Namanya juga Ini ya Apa namanya Dari siswa juga Ada yang nangkep Maksud dari panitia Ada yang tidak Tapi ya nanti Di akhir acara Akan kita luruskan Sebenarnya Esensinya apa Ngasih tugas Banyak-banyak Kadang dianggap Marah-marah Juga gitu Itu nanti Akan kita luruskan Para Mabah Semoga mereka Juga mengerti ya Karena ya Namanya juga Apa ya Proses kan Harus beradaptasi Selalu Jadi kita Maunya mereka ya Mengerti sih Esensinya Jadi nggak Nggak mikir Kalau panitia Itu arogan Atau panitia Itu semaunya Sendiri Karena kita Juga punya Tujuan Mengadakan ini Begitu Baik Nika Kemudian Mungkin Harapannya Kedepan Buat PPMB Tahun Tahun Berikutnya Apa Nika Ya kalau Harapanku Untuk PPMB Berikut-berikutnya Aku berharap Banget Buat PPMB Selanjutnya Bisa diadakan Offline Ya meskipun Nanti Nggak tahu Keputusannya Tuhan lain juga Tapi semoga offline Karena Lebih kerasa aja Kebersamaannya Karena kalau online ini Kayak Dari pihak panitia Dan Mabah pun Kayak Banyak kendalanya Dan juga Proses penyatuannya Itu juga susah Mengenalnya Juga susah Dan mereka juga Belum tahu Area FKM Juga belum tahu Harapanku Juga untuk PPMB Tahun depan itu Ya semoga Dari panitianya Nggak ada Kendala Internal Mereka Bisa berdiskusi Dan bekerja sama Dengan baik Dan Merencanakan PPMB mungkin Yang lebih Banyak inovasinya Dari tahun-tahun Sebelumnya Termasuk Tahun sekarang Supaya Nanti Ada Output baru Mungkin yang Dihasilkan Dan untuk Para Mabah juga Semoga Ini aku bahagia banget Karena Pak Mabah Tahun ini itu Kadian Mereka aktif-aktif Mereka kayak Rajin menjawab Tanpa disuruh Ditunjuk Aku seneng Semoga tahun depan Tetap atau Lebih meningkat Mabah-Mabahnya Lebih aktif Jadi kita juga Sebagai panitian Mendapatkan feedback Yang baik Semoga Dapat tercapai ya Harapan-harapan Tadi yang udah Disebutin Udah pertanyaan terakhir Nih Kak Mungkin Kak Pidias Mau menggerikan Closing statement Buat panitia Ataupun Nantinya Buat Mabah Tahun 2021 ini Kesan-kesannya Kesan-kesan ya Oke Terima kasih ya Untuk hadian Dan Anggota Para Sintesta ya Kalau dari aku Kesan-kesannya Sebelumnya Aku tuh Mau terima kasih banyak Untuk Semua Seluruh Panitia aku Terima kasih banyak Untuk kerjasamanya Untuk waktu yang diberikan Untuk ide kreatifnya Karena Panitia sekarang Dari Mau dari dalam BEM Atau luar BEM Itu mereka aktif-aktif banget Dan mereka Inovasinya tuh Kayak bagus-bagus banget Kreatif-kreatif Jadi Terima kasih banyak ya Karena udah menyumbangkan Ide yang luar biasa Untuk acara PPMB ini Untuk Kesanku itu Pertama kali nih ya Jadi ketua panitia Memiliki tim yang hebat tuh Merupakan sebuah anugrah Dan Itu yang mempermudah Jalan dan tujuan Atau visi kita Dari awal Itu harus dijaga Harus dipertahankan Gimana ketompakan Dari para panitianya Untuk Pesanku juga Semoga Panitia dan para Mabah ini Bisa mengambil Apa ya Manfaat yang baik Atau hikmah Dari yang Udah proses panjang Ini kita lakukan Mulai dari Panitia yang mungkin Capek Tapi mau gak mau Harus rapat Mau gak mau Harus Standby gitu Itu Ada hikmah tertentu Buat kalian Setelah acara ini Selesaipun Kalian akan Mendapatkan hikmah Atau Manfaat yang baik Dari acara ini Untuk para Mabah juga Semoga apa yang udah Kita terapkan Outputnya bisa Kalian ambil Dan bisa Apa ya Menjadi Mungkin menjadi Pegangan untuk kalian Memulai Perkuliahan Di FKM ini Dan Semoga Tidak ada Salah paham Antara panitia Dan Mabah Jadi kita akan Tetap menjadi Cutting dan Adik tingkat Yang harmonis Nanti jika sudah Bertemu di acara Offline Itu aja sih Dari aku Baik Kak Fidias Terima kasih banyak Udah Menyempatkan hadir Dalam liputan Sinvesta Pada kali ini Semoga Kita dapat Bertemu Di lain kesempatan Dan juga Semoga acara BPMBnya Dilancarkan Semoga juga Kita dapat Memberikan manfaat Bagi para peserta Melalui kegiatan BPMB ini Baik Terima kasih Kak Fidias Udah Berkenan Untuk di wawah Ya Sama-sama Kak Dian Dan Sinvesta Terima kasih Untuk Pasunya juga Semoga terus Kak Fidias Semoga nanti BPMBnya Lancar ya Amin Terima kasih Nah itu tadi Wawancara kita Dengan Ketua Panitia Dari Kegiatan BPMB Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember Tahun 2021 Saya Dian Nuriani Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada Salah kata Dan juga Perbuatan Sampai jumpa Di liputan Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Tersma Halo Dek Rino Halo Kak Baik Mungkin Dek Rino Bisa perkenalan dulu Ya Pertama-tama Perkenalkan Nama saya Muhammad Rino Firman Shah Dari Sidoarjo Terima kasih Kak Dari Sidoarjo Ya Salam kenal Dek Rino Langsung aja Mungkin ya Dek Kepertanyaan pertama Gimana sih Gimana sih Perasaannya Dek Rino Setelah Keterima di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini Alhamdulillah Kak Ada Senang Bahagia gitu Senang ya Pastinya Kan ini Udah Masuk kuliah Kurang lebih Tiga minggu Ya Menurut Dek Rino Dunia perkuliahan Itu gimana sih Sesuai dengan Ekspetasi Ataukah Malah di luar Ekspetasinya Dek Rino Awalnya Terasa kaget Karena udah Nanggur 6 bulan Kak Setelah Pengumuman SMM Lebih ekspetasi Malah ya Apa gimana Lumayan Melebih Kak Karena Kaget awalnya Tugasnya Gembruduk Ya Memang kuliah Itu gitu ya Tugasnya Tiba-tiba Aja Pasti yang pengen Dek Rino Dapetin Dari kuliah Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Ini Yang pengen Saya dapetin Itu Supaya Menjadi Bisa Bermanfaat Untuk Semua orang Gitu loh Dari dulu Memang udah Ada cita-cita Kesehatan Dan sekarang Angkatan 2021 Selain kuliah Juga mengikuti Kegiatan PPMB Nide Apa aja sih Yang Adik dapetin Dari kegiatan PPMB ini Terus Pesan-kesannya Setelah mengikuti PPMB ini Seperti apa Di dalam kegiatan PPMB Kemarin itu Akhirnya Ngeling banget Kakaknya itu Baik banget Sebenernya Kemudian Mungkin ada yang Mau disampaikan Ke Kakak Kalpani Tia PPMB Dan juga Teman-teman Angkatan 2021 Untuk Teman-teman Angkatan 21 Tetap Semangat Terus Jangan Udah Capek Dinyatin Ibadat Buat Angkatan 2021 Semangat Terus Dikerjakan Tugasnya Dan semoga Diberikan Kelancaran Dari Terima kasih Atas Ketersediaannya Sudah Mau Menyempatkan Hadir Pada Limputan Sinvesta Kali ini Semoga Kita Dapat Bertemu Di lain Kesempatan Dan juga Semoga Nantinya Kegiatan PPMB Ini Dapat Memberikan Manfaat Bagi Dek Rino Dan juga Bagi Angkatan 2021 Baik Terima kasih Dek Rino Semangat Terus Kuliahnya Sama PPMB Siap Nah Itu Tadi Wawancara Kita Dengan Salah Satu Mahasiswa Baru Angkatan 2021 Semoga Dapat Memberikan Informasi Dan Juga Manfaat Bagi Kita Semua Saya Dian Nuriani Pamit Undur Diri Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Dan Kepurangan Wassalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Terima Nah Itu Tadi Wawancara Kita Bersama Dengan Ketua Panitia Dari BPMB Fakultas Kesehatan Masyarakat Tahun 2021 Dan Juga Dengan Salah Satu Mabah Dari Angkatan 2021 Saya Dian Nuriani Mohon Pamit Undur Diri Dan Juga Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Dan Juga Perbuatan Sampai Jumpa Pada Sampai Bing Juga Phil osex Syn Lu Mohon Juga chce N Sampai Ad